Intro Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik Ya Kuddusu, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah, In Alhamdulillah, Musolehan Ala Rasulullah Amma Ba'at Apa kabar anak-anak soleh-solehah Indonesia? Alhamdulillah, Wasyukrulillah, Bersyukur Padamu Ya Allah Mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kesehatan, keselamatan, serta keberkahannya Amin, Amin, Ya Rabbul Alamin Nah, anakku yang luar biasa, nonton bola tim Arsenal Nonton pakai Android dengan menggunakan Wifi Ketemu lagi dengan Ustadz Zainal dalam program SBO TV Di program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Nah, anakku yang luar biasa dan soleh-solehah Hari ini, kalian kelas 6 akan belajar tentang indahnya nama-nama Allah Asma'ul Husna Nah, kalian sudah siap belajar anak-anak? Nah, kalau sudah siap, silahkan kalian duduk yang rapi Kemudian kalian siapkan alat tulisnya, buku, pensilnya Dan kalian stay tune terus di depan televisi atau di depan HP kalian Dan marilah kita mulai kegiatan belajar hari ini Dengan membaca doa sebelum belajar Supaya kita senantiasa Allah berikan ilmu yang bermanfaat Baik, anak-anak Marilah kita berdoa Jika berdoa Tangan diangkat Kepala ditundukkan Berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Mirrohmatika ya arhamarrohimin Ya Allah, berikanlah kami dan tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat Ya Allah, dan berikanlah pemahaman Amin Ya Rabbul Alamin Nah, anak-anakku yang luar biasa Kalian hari ini akan belajar tentang indahnya nama-nama Allah Belajaran ketiga Nah, tujuan kita belajar kali ini ada tiga anak-anak Yang pertama adalah Setelah kalian belajar hari ini Kalian dapat meyakini adanya Allah As-Somad Al-Muqtadir Al-Muqaddim Dan Al-Baqi Tujuan yang kedua adalah Setelah kalian belajar hari ini Kalian dapat menjelaskan Makna Allah As-Somad Makna Allah Al-Muqtadir Makna Allah Al-Muqaddim Makna Allah Al-Baqi Ada pun di tujuan yang ketiga anak-anak Kalian nanti akan dapat menunjukkan Contoh meneladani As-Somad Al-Muqtadir Al-Muqaddim Dan Al-Baqi Dalam kehidupan sehari-hari Nah, siapkah kalian belajar hari ini? Nah, anak-anakku yang luar biasa Sekarang Ustadz punya empat gambar Empat gambar yang harus kalian perhatikan Dan silahkan kalian amati Dan kalian cermati Gambar apakah itu? Silahkan Nah, ada empat gambar Gambar yang pertama Boleh kalian tulis Untuk mengingat-ingat Karena selain ini akan kita ubah Ada gambar kedua Gambar apa ini? Ada juga gambar ketiga Ada pula gambar keempat Ingat Gambar satu Gambar dua Gambar tiga Dan gambar empat Sudah ya? Sudah ditulis Atau di Screenshot Atau mungkin di foto Nah, ketika sudah Ustadz akan sajikan Empat Asma'ul husna Empat Asma'ul husna Nah, silahkan kalian perhatikan Boleh sambil kalian perhatikan Layar televisi kalian Dan juga boleh kalian lihat Di buku paket kalian Ada empat nama-nama Allah Yang luar biasa Indahnya Yang pertama adalah As-Somad Allah maha diputuhkan Yang kedua adalah Al-muqtadir Allah maha menentukan Yang ketiga adalah Al-muqaddim Allah maha mendahulukan Yang keempat adalah Al-baqi Allah maha kekal Ingat-ingat Sama-sama kita sampaikan Nah, anak-anak yang luar biasa Kita akan belajar Satu persatu Asma'ul husna Indahnya nama-nama Allah Di belajaran tiga ini Untuk mencermati Apa sih makna As-Somad Al-muqtadir Al-muqaddim Dan al-baqi Nah, silahkan Kalian lihat slide ini Ada apa di situ? Ada COVID-19 Coronavirus Nah, anak-anakku yang luar biasa Kita sudah tahu Dalam masa pandemi ini Sudah banyak berita Ribuan orang meninggal Karena COVID-19 Kemudian di situ pula Karena pandemi ini Banyak para pekerja Yang di pihak Oleh perusahaannya Masing-masing Orang jualan pun sepi Kemudian lagi Sehingga kita pun kesulitan Belum bisa tetap muka Belajar di sekolah Nah, anak-anakku yang luar biasa Adanya pandemi seperti ini Yang belum tahu Kapan selesainya Tidak hanya di Indonesia Bahkan di seluruh negara lainnya Selalu ingin segera selesai Nah, pertanyaannya yang panjang Yang paling membuat kita berpikir adalah Kepada siapakah kita Meminta pertolongan Anak-anakku Taukah kalian Kepada siapa kalian minta pertolongan Apakah kepada Bu Wali Kota Apakah kepada Bu Gubernur Apakah kepada Pak Presiden Anakku yang luar biasa Sebagai seorang muslim Sebagai anak yang soleh-soleha Yang pertama yang harus kita Minta pertolongan adalah Allah Allah Dia lah Allah As-Solmat Dia lah Allah Yang maha Dibutuhkan Dia lah Allah Yang tempat bergantung Kepadanya Segala sesuatu Ketika kalian Ada apa yang kalian butuhkan Ingat Jangan terlebih dahulu Bilang ke orang tua Bilang ke ayah Bilang ke ibu Langsung lah kalian Bilang kepada Allah Ingat Ada suatu kisah Rasulullah pernah suatu hari Ketika sandal jepitnya Terputus Kemudian diambil Sandal jepitnya Dan ingatlah Anak-anak Apa yang Rasulullah lakukan Sandal jepitnya diangkat Dan langsung Mengangkat kedua tangannya Ya Allah Sandal jepit saya putus Luar biasa Tauhidnya Rasulullah Nah Ketika paket data kalian habis Apa yang kalian keluhkan Maa paket wifi ku habis Belajar daringnya gimana Sekarang harus kita rubah Ya Allah Paket dataku habis Ya Allah Itulah Aplikasi Allah As-Solmat Allah Maha dibutuhkan Nah Kita akan belajar 3 semester lainnya Setelah Iklan berikut ini Tetap Belajar dari rumah Bersama Guruku Terima kasih 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 Terima kasih